Pena Wasiat Jelit 8 Pek Buwe segera tertawa lebar dan tidak bertanya lebih jauh, sambil mengalihkan pokok pembicaraan, dia bertanya. Dimana si Dewa Pinjangu Itong? Sekarang, agaknya dia seperti sudah mati, tapi seperti juga belum mati. Gerak-gerik orang ini amat mencurigakan, kepandayan yang dipelajari pun semuanya ilmu-ilmu hitam yang aneh dan misterius, Lebih baik tak usah kita singgung dirinya lagi, bagaimana kalau kita pulang saja? Kau harus baik-baik membersihkan badan lalu tidur sepuas-puasnya? Lociampual, sekarang kita berdiam dimana? Persiapan yang diberikan pihak Kepang untuk kita memang cukup bagus, ia telah menyiapkan sebuah gedung besar untuk tempat tinggal kita. Lociampual, selama beberapa hari ini apakah berhasil menemukan sesuatu yang mencurigakan? Tidak, pihak Kepang telah mengirim banyak sekali jago-jago-jagonya untuk berjaga di sana. Lociampual, kalau begitu kau boleh berjalan di depan, dan aku akan mengikuti dari belakang, kita harus memperhatikan suatu jarak tertentu. Pek Buwe menjadi tertegun, tanyanya. Nak maksudmu? Aku khawatir kalau gerak-gerak kita secara diam-diam diawasi orang lain. Cus Yau Hang menerangkan. Nak, Hang Ji bilang apakah di kemudian hari perguruan Bu Hek Bun bisa jaya atau tidak? Dendam sakit hati gurumu. Bisa terbalas atau tidak? Semuanya tergantung pada dirimu, tampaknya memang dugaannya tidak salah. Ak-Ah-Ah, Subo terlalu memandang tinggi akan deriku tiba-tiba pek, buwee tersenyum, kemudian ujarnya. Nak, apakah kau sudah diusir dari perguruan Bu Hek Bun? Agaknya begitulah. Kalau memang demikian, hal ini lebih bagus lagi, selamanya lohu paling muak dengan segala peraturan perguruan, Asap perbuatan kita tidak merugikan orang, sekalipun mempergunakan sedikit akal muslihat juga bukan suatu perbuatan yang luar biasa, dengan dikeluarkannya kau dari pintu perguruan, gerak-gerikmu justru malahan bisa semakin bebas dan leluasa. Budi kebaikan suhu lebih dalam dari samudera, seharipun Boampo tak berani melupakannya, untuk menyelidiki latar belakang terbunuhnya saudara-saudara seperguruan, Boampo bersedia bertindak dengan care apapun. Benar, kalau begitu aku akan berjalan di depan dan kau mengikuti di belakang, cuma kau mesti hati-hati, dunia persilatan penuh dengan intrik dan akal busuk, jangan sampai diketahui oleh orang dan dimanfaatkan mereka malah. Boampo akan berhati-hati. Pek Buwe tidak banyak berbicara lagi, dia lantas memutar badannya dan berlalu lebih dulu. Ternyata gerak-gerik Cus Yauhang cukup berhati-hati, dia hanya mengikuti dari tempat jauh sekali. Setelah masuk kota Xiangyang, Pek Buwe mencari kesempatan untuk berpaling dua kali, ternyata ia tidak menemukan jejak Cus Yauhang, hal mana membuat kakek ini diam-diam memuji. HMM Bocah Muda ini memang betul-betul luar biasa. Tempat itu merupakan wilayah perumahan tingkat atas dari kota Xiangyang, setiap bangunan yang berdiri di situ semuanya merupakan gedung-gedung besar dengan halaman yang sangat luas, pintu gerbang telah dicat warna merah tua. Pek Buwe segera menggoncangkan gelang pintu dan pintu pun terbuka begitu ia menyelingap masuk pintu segera ditutup kembali. Bangunan itu terdiri dari tiga lapis bangunan besar yang bersusun, Pek Hang sekalian menempati bangunan gedung pada lapisan yang kedua. Di depan gedung maupun gedung bagian belakang, masing-masing dijaga oleh tiga orang jago kepang. Waktu itu Pek Hang, Seng Tiongak serta Teng Chuan sedang menanti di ruang tengah, mereka jadi tertegun ketika dilihatnya Pek Buwe pulang sendirian. Teng Chuan yang pertama-tama tak tahan, segera tanyanya, Pek Kloyacu, mana siya Hong? Tak usah khawatir sahut Pek Buwe, bocah ini sepuluh kali lipat lebih cerdas daripada apa yang kita bayangkan. Ayah, di mana orangnya sekarang tukas Pek Hang pula, jangan menghibur kami terus, sudah kau jumpai dirinya belum, aai, sekalipun lebih cerdik, ia tak lebih hanya seorang bocah. Pek Buwe tersenyum. Walau hanya seorang bocah, tapi kecerdikan serta otaknya jauh lebih hebat daripada aku yang matang dalam pengalaman. Pek Ciam Pua, apa maksud perkataanmu itu dapatkah kau terangkan lebih teliti kata Seng Tiongak? Pek Buwe kembali tertawa. Kalian tak usah khawatir, keadaan yang sejelasnya tunggu saja sampai ia melaporkan sendiri kepada kalian. Pek Hang tertunduk sedih, sambil menahan leluhan air matanya ia mengeluh. Aku telah kehilangan lingkang, kehilangan pula Rit Ki, aku tak ingin menyaksikan Xiao Hang mengalami sesuatu yang diluar dugaan, ayah. Kau, kau. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, secepat kilat cu Xiao Hang telah menerjang masuk ke dalam ruangan, kemudian sambil berlutut di hadapan Pek Hang katanya dengan air matanya bercucuran. Terima kasih banyak atas perhatian Sun Yeo, Xiao Hang beruntung tidak mengalami luka apapun. Pertama karena gerakan tubuh cu Xiao Hang terlampau cepat, kedua karena semua orang sedang memperhatikan pembicaraan, maka kemunculan cu Xiao Hang sama sekali tidak terdengar oleh mereka. Pek Hang menjadi tertegun, lalu katanya, Xiao Hang, kenapa kau menjadi begini rupa? Cepat bangun dan ceritakan semua pengalaman kepada subuh. Dari nada ucapan tersebut, dapat terdengar betapa memperhatikannya perempuan ini kepada muridnya. Tang Chuan segera maju ke depan dan membimbing bangun cu Xiao Hang dari atas tanah. Setelah bangkit berdiri dan menyekai rematanya, Cu Xiao Hang baru berkata sambil tertawa, Terima kasih Sun Yeo, terima kasih Toa Su Heng. Tanda petik. Kemudian ia berpaling ke arah Seng Tiongak dan memberi hormat. Baik-baikah Sus Yeo. Pek Bwe segera tersenyum, katanya. Kalian jangan mengira ia sudah banyak menderita, Oleh karena ia harus berlatih ilmu silat, Ia telah melatihnya sehingga tidak ada waktu untuk tidur maupun makan, Bahkan waktu untuk mandi pun tak ada. Tanda petik. Secara lingkas ia menceritakan apa yang diketahuinya, Kemudian tidak menunggu orang lain buka suara, Ia bertanya lebih dulu. Nah adakah seseorang menguntil diriku ada? Apa seru Pek Bwe tertegun, Jadi benar-benar ada orang menguntil di belakangnya? Benar. Sistem mereka sewaktu menguntil dirimu dilakukan dengan amat sempurna, Lagi pula dilakukan setelah kau masuk ke dalam kota. Oh oh, manusia macam apakah itu tanya Pek Bwe sambil berseru tertahan. Di dalam suatu jarak perjalanan yang amat dekat, Mereka telah berganti dengan beberapa macam manusia yang berbeda ini membuktikan betapa berhati-hatinya mereka dalam setiap tindakan. Kejadian ini sungguh berada di luar dugaan Lohu. Hampir saja Boampu terkecoh pula oleh mereka, Menanti ia berdiri agak lama di depan pintu gebang, Boampu baru menyadari akan hal yang sebenarnya. Lihai, benar-benar sangat Lihai, Sudah puluhan tahun Lohu melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, Sungguh tak ku sangka kalau kali ini aku bakal dikelabungi mereka. Oleh karena itulah Boampu harus berputar ke belakang dan menyusup masuk kemari. Siawhong, sewaktu kau masuk tadi, Apakah jejakmu diketahui mereka? Katanya Seng Tiongak. Tidak. Agaknya Pek Buwe masih penasaran dan tidak puas, Kembali ia berseru. Nak, coba kau katakan sepuluh li setelah aku masuk ke dalam kota, Manusia macam apakah yang telah menguntil diriku? Seorang perempuan berusia setengah umur, Ia mirip sekali dengan seorang pelayan dari suatu keluarga kaya. Pek Buwe termenung dan berpikir sebentar, Kemudian katanya lagi, Apakah kau maksudkan perempuan yang berbaju biru dan memakai pembungkus kepala? Betul. Perempuan itulah yang kau maksudkan, Ia berdiri agak lama di depan pintu, Kemudian baru pelan-pelan berlalu meninggalkan tempat itu. Apakah diketahui oleh orang-orang Kepang? Tidak. Seharusnya mereka bisa mengetahui akan hal ini, Asal mereka mau berhati-hati, Tidak sulit untuk mengetahui hal itu. Pek Buwe segera menghembuskan napas panjang. Nak, tampaknya aku si jago kawakan tak lebih cerdik dan cekatan daripada dirimu keluhnya. Ah ah ah, Boampu tidak lebih hanya kebetulan saja paras muka Pek Buwe berubah menjadi amat serius. Dengan suara dingin ia berkata lagi, Hang Ji, Tiongak, Kalian mesti dengarkan baik-baik. Mungkin akibat dari keteledoranku, Rahasia tempat tinggal kita telah bocor dan diketahui musuh, Mulai sekarang kita semua harus meningkatkan kuas padaan masing-masing. Locian Pua, Entah mereka sudah menghitung jumlah kita semua atau belum, Kata Chu Xiao Hong. Aku pikir, Mereka sudah mulai menguntil kita semenjak Kei Pang membawa kita masuk ke kota Xiang Yang. Berbicara menurut keadaan itu, Agaknya mereka masih belum puas hanya berhasil menculik Tiongit Ki seorang. Maksud ayah, Apakah mereka sedang bersiap-siap untuk menghadapi kita? Katanya Pek Hang. Besar kemungkinannya demikian, Dari sini dapat diketahui bahwa dua peristiwa yang berlangsung bersamaan waktunya itu bukan merupakan suatu kerjasama, Melainkan yang satu mempergunakan kesempatan dari yang lain. Jadi maksud ayah, Pihak Liong Tian Xiang dengan rombongan penyerga perkampungan Ingguat San Cheng sesungguhnya sama sekali tak ada hubungannya? Dulu aku masih belum berani memastikan, Tapi kalau ditinjau sekarang, Delapan sembilan puluh persen sudah pasti demikian, Hanya saja mereka memang mempergunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Jadi kalau begitu, Tujuan mereka pun berbeda tanya Seng Tiong gak pula. Pek, Bue, Manggut, Manggut. Benar. Kalau Liong Tian Xiang hanya dikarenakan anak Hang, Karena dendam pribadi, Maka pihak yang lain justru bertujuan untuk menghancurkan perguruan Bu Hek Bun. Lalu siapakah orang-orang itu? Selama banyak tahun belakangan ini, Lengkang menutup diri dan jarang menyalahi orang lagi pula. Walaupun perguruan Bu Hek Bun mempunyai sedikit nama, Hak kekatnya masih belum bisa dianggap sebagai suatu perguruan besar. Kenapa mereka harus menghadapi diri Lengkang? Kata Pek Hang. Dalam soal ini kau harus berpikir lebih mendalam lagi, Tapi oleh Lengkang justru telah diciptakan suatu semangat yang besar untuk berjuang lebih ke atas. Setelah memandang sekejap ke arah Cus Yau Hong, Tang Chuan dan Seng Tiong Gak, Dia melanjutkan. Kalian semua adalah manusia-manusia berbakat dari dunia persilatan yang berhasil dikumpulkan Lengkang untuk mempertahankan perguruan Bu Hek Bun. Jika diberi waktu 10 tahun lagi untuk melatih diri, Bukankah perguruan Bu Hek Bun akan berhasil menjadi suatu perguruan besar dalam dunia persilatan? Kalau begitu kelompok manusia yang telah memusnahkan perguruan kita amat sulit untuk dilacaki jejaknya seru Seng Tiong Gak. Sepintas lalu, persoalan ini memang tampaknya sulit untuk dilacaki, Tapi bila dipikirkan kembali dengan lebih seksama sesungguhnya mereka telah membuang banyak tahun untuk menyusun rencana yang amat sempurna ini. Menurut perasaan Bu Ampua lebih baik kita tidur secara berpisah saja usul Cus Yau Hang, Kalau bisa kita justru berbalik ganti menguntil mereka, Setelah mengetahui dengan jelas asal usul mereka, Kita baru mencari akal lain. Suatu karo yang bagus serupek, Bu Hek Bun segera menyetujui, Segera kukabarkan hal ini kepada Ye Utau Chu, Agar ia mengutus beberapa orang untuk membantu dirimu. Cus Yau Hang tertawa. Soal ini sih tak perlu, Lo Chi Ampua cukup memberi kabar kepada pihak Kek Pang agar mereka lebih berhati-hati Sedangkan mengenai Bu Ampua aku rasa lebih baik bergerak seorang diri saja. Baik kata Pek, Bu He Sambil mengangguk, Jika hal ini terjadi pada dua hari berselang aku pasti tak akan setuju bila kau ingin bertindak sendirian, Tapi sekarang aku tak perlu khawatir. Kini pihak Kek Pang sudah mulai menunjukkan gerakan, Hal mana pasti akan memancing reaksi dari pihak lawan, Mungkin pada saat itulah Bu Ampua akan berhasil menemukan sedikit jejak mereka. Tiba-tiba Pek, Bu He E menghela nafas panjang, Katanya, Nak, Meskipun kau menampilkan kecerdikan yang Melampaui siapapun, Cuma ada beberapa hal yang membuat aku merasa tak lega hati dan membiarkan kau bertindak sendirian. Lo Chi Ampua tak usah khawatir, Siyao Hang biasa bekerja dengan teliti dan penuh kewaspadaan. Lo Chi Ampua coba kau lihat bagaimana jika Bu Ampua berangkat bersama-sama Siyao Hang Sute tanya Teng Chuan. Tidak boleh Pek, Bu He E gelengkan kepalanya kau adalah Chiang Bun Jin dari perguruan Bu Hek Bun. Masih banyak urusan yang memerlukan penampilanmu untuk mengatasinya, kau tak boleh meninggalkan tempat ini. Terima kasih banyak atas nasihat Lo Chi Ampua. Ayah, jadi kau setuju membiarkan Siyao Hang bertarung seorang diri melawan musuh-musuh kita seru Pek Hang? Subo, Te Chu bukan bertarung secara terang-terangan melawan mereka, Te Chu hanya secara diam-diam mengawasi gerak-gerik musuh, hal ini pasti akan terhindar dari segala macam pertarungan. Enso, biar Siyao terberangkat bersama Siyao Hang Seng Tiong gak segera menampil, tak usah Tiong gak kembali Pek Bu He E mengheleng, lebih baik biar ia pergi seorang diri, kita harus memberikan kerjasama yang baik dari sini agar jangan sampai memukul rumput dan mengejutkan ular, biar Siyao Hang melakukan penyelidikan seorang diri. Pek Bu He E menghela napas panjang, katanya pula. Siyao Hang, aku minta kau berjanji untuk pulang kembali dengan baik-baik, tak boleh pulang dengan membawa sedikit luka pun. Saking terharunya sepasang metu cu Siyao Hang sampai menjadi merah, nyaris air matanya jatuh bercucuran. Siyao Hang tak akan menyianyikan harapan semua orang. Nak, kalau begitu berangkatlah. Ayah, coba kau lihat tampangnya itu, suruhlah dia membersihkan badan dan berganti pakaian lebih dulu seru Pek Hang. Tak usah, justru keadaannya itu lebih memudahkan dirinya untuk mengelabungi lawan ujar Pek Bu He E, sambil tersenyum. A-A-A-I. Siyao Hang, kau harus berhati-hati, jika terjadi sesuatu cepatlah pulang kembali. Tecu tahu, subuh tak usah khawatir, Siyao Hang segera berangkat. Pek Hang ulapkan tangannya, Siyao Hang pun memberi hormat kepada Seng Tiongak dan Teng Chuan, setelah itu baru putar badan meninggalkan tempat itu. Memandang bayangan punggung Cu Siyao Hang yang menjauh, pelan-pelan Pek Bu He E berkata, Aku akan segera mengabarkan hal ini kepada pihak Kei Pang, kalian pun harus mulai mempersiapkan diri. Ayah, kau suruh kami mempersiapkan apa? Kalian harus mempersiapkan diri untuk berjalan-jalan sebentar di kota Siyang Yang. Oh 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 maksud ayah. Agar jejak kita dikuntip mereka selah Seng Tiongak. Benar Pek Bu He E mengangguk, Lohu akan menyuruh. Pihak Kei Pang mengutus orang untuk mengikuti secara diam-diam dan berusaha menemukan asal-usul mereka. Kalau memang ada pihak Kei Pang yang melakukan pengintaian, kenapa masih menyuruh Siyao Hang keluar rumah? Jumlah kekuatan kita masih belum cukup untuk membagi tugas Jika ingin lebih sempurna, lebih baik mencari beberapa orang pembantu lagi yang bisa diandalkan. Pek Hang manggut-manggut dan tidak banyak berbicara lagi. Sejak ia kehilangan suami, kehilangan anak, semua cinta kasihnya hampir telah dilimpahkan pada tubuh Cus Yau Hang seorang. Pek Bu He E memberi pesan sesuatu kepada Seng Tiongak dengan berbisik, kemudian ia baru putar badan dan berlalu dari sana. Seng Sute, kita pun harus mempersiapkan diri kata Pek Hang, kemudian setelah memeriksa cuaca sebentar, kalau toh pihak Ingguat San Cheng tak mampu menahan serangan musuh, kita harus menggantungkan perlindungan dari kekuatan suatu kantor cabang perkumpulan Kei Pang. Aku hanya khawatir mereka pun tak sanggup melindungi kita. Silahkan Nso beristirahat. Biar aku dan Teng Chuan yang melakukan persiapan dengan ketat. Pek Hang manggut-manggut dan segera kembali ke kamarnya. Sepeninggal perempuan itu, Seng Tiongak baru menghembuskan napas pelan, katanya, Teng Chuan, agaknya kita sudah mulai berhadapan dengan musuh-musuh besar kita. Su Siok, masih ada suatu hal yang tidak tecu pahami persoalan apa yang tidak kau pahami? Sewaktu Su Hu dan Leong Tian Siang beradu jiwa, waktu itu kita sedang kalut dan panik, itulah waktu yang paling baik buat mereka untuk menghadapi kita, mengapa mereka tak mau turun tangan? Seng Tiongak termenung sejenak, lalu jawabnya, tentang soal ini aku rasa kemungkinannya hanya ada. Satu alasan. Apakah alasan itu? Mungkin di dalam pertarungannya di perkampungan Ingguat San Ceng, mereka pun mengalami kerugian yang cukup besar. Benar ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat hingga kini masih merupakan sebuah ilmu pedang yang berbobot dalam dunia persilatan. Meskipun dalam pertarungan itu pihak Bu Hekbun mengalami kehancuran total, tapi pihak lawan pun merasakan juga kerugian yang tak kecil, terlepas dari orang lain, cukup berbicara tentang diri Ed Ki, untuk menangkapnya hidup-hidup, pihak lawan harus membayar suatu nilai yang sangat besar sekali. Perkataan Susyok memang benar, dalam pertarungan itu mereka juga sisa beberapa kekuatan yang amat terbatas, itulah sebabnya mereka harus buru-buru meninggalkan tempat kejadian. O-O-D-W-O-O. Seng Tiongak manggut-manggut kemudian berjalan menuju keluar. Teng Chuan memahami maksud Susyoknya, dia pun mengikuti di belakang Seng Tiongak, keluar dari ruangan itu. Mereka berdua langsung berjalan menuju ke halaman gedung tingkat ketiga. Pada waktu itu, mereka berdua sama-sama tidak berbicara lagi, tapi jalan pemikiran mereka berdua adalah sama, dengan sepasang metu yang tajam mereka mengawasi situasi di sekeliling tempat itu. Para anggota K-Pang bertugas dengan disiplin yang tinggi sewaktu mereka berdua masuk ke ruang tengah gedung ketiga, dari balik ruangan segera muncul seorang pengemis setengah umur yang segera menyapa. Seng Ya, Teng Ya kalian berdua sedang jalan-jalan hati kami lagi kesal, ingin sekali jalan di kebun bunga di belakang sana jawab Seng Tiongak. Silahkan, kebun bunga di belakang sana tidak terlalu besar, tapi sangat indah, perlukah aku menjadi penunjuk jalan untuk kalian berdua tidak usah, silahkan kau urusi tugasmu sendiri. Pengemis setengah umur itu segera menjurah dan berlalu dari situ. Sambil berjalan sambil bercakap-cakap, dengan telitinya Seng Tiongak serta Teng Chuan meneliti keadaan dalam ruangan ketiga, lalu mengitari pula kebun itu satu kali, setelah itu baru mereka kembali ke gedung lapisan kedua. Waktu itu Pek, Bwe sudah lama menantikan kedatangan mereka berdua. Loh Ya Chu Seng Tiongak segera berbisik, kami rasa kita tak boleh hanya mengandalkan kekuatan dari pihak Kepang saja untuk melindungi keselamatan kita, maka aku dan Teng Chuan telah memperhatikan situasi di dalam gedung ini, sehingga bila terjadi sesuatu peristiwa kita pun tak usah menghadapinya dengan panik. Ye A.A., kita memang harus berhati-hati. Kera kerja anggota Kepang memang amat disiplin, ketika kami memasuki gedung ketiga dan telah berjumpa salah seorang di antaranya, cuma sayang gedung itu terlampau besar sedang mereka yang bertugas cuma enam orang saja, suatu jumlah yang terlampau kecil. A.A.I., harus disalahkan aku yang terlalu bertindak gegabah, keluh Pek Bwe sambil menghela nafas panjang. Mendadak ia seperti teringat akan sesuatu urusan yang penting sambil bangkit berdiri, katanya lagi. Tiongak, kau mengatakan dalam gedung ketiga telah berjumpa dengan beberapa orang anggota Kepang. Satu orang hanya satu orang? Ya, aku hanya melihat satu orang. Pek Bwe termenung beberapa saat lalu katanya lagi. Beritahu kepada ku ciri macam apakah orang itu? Pek Kloyacu, maksudmu anggota Kepang tersebut pun amat mencurigakan. Aku khawatir dia bukanlah anggota Kepang. Kemudian sambil memandang sekejap ke arah Tengcuan, ia melanjutkan. Kau tinggal di sini, aku dan Tiongak akan memeriksa sebentar keadaan di sana. Begitu selesai berkata, ia telah bergerak lebih dulu. Tengcuan gak merasa masalah ini amat serius sekali, buru-buru dia menyusul di belakangnya. Memandang bayangan punggung kedua orang itu berlalu, Tengcuan merasakan hatinya amat sedih. Terbayang sebelum gurunya meninggal dulu, segala sesuatunya suhulah yang memikul tanggung jawab itu, sedang suhengte sekalian kecuali berlatih silat, boleh dibilang tiada persoalan lain yang dipikirkan lagi. Siapa tahu setelah terjadinya tragedi di malam itu, bukan saja suhunya mati oleh ilmu sakti Lautan Utara, perkampungan Ingguat Sanceng pun musnah menjadi abu dalam semalaman saja, para sutenya mati dibunuh dan siau sutenya lenyap tak berbekas. Suasana nari yang gembira dan penuh kedamaian yang semula menyelimuti mereka kini berubah menjadi memedihkan hati, apalagi dewasa ini tinggal empat orang saja yang masih hidup. Peristiwa ini bukan hanya suatu dendam berdarah saja, melainkan juga suatu tanggung jawab, suatu tanggung jawab yang amat berat. Begitu terjun ke dalam dunia persilatan, semua kelicikan dan kebusukan orang persilatan segera dijumpainya, Ia mulai merasa bahwa setiap langkahnya bisa menghadapi rintangan dan halangan, apalagi setelah terlepas dari pengawasan gurunya. Penderitaan yang berat paling mudah membuat orang matang lebih cepat, peristiwa berdarah yang mengerikan membuat Teng Chuan dan Seng Tiong gak mulai mempergunakan otak dan kecerdasan masing-masing untuk menghadapi setiap situasi dan perubahan. Ia merasa hal ini harus dilaporkan dulu kepada ibu gurunya, agar bila terjadi sesuatu peristiwa ia tak sampai gelagapan dibuatnya. Pelan-pelan ia berjalan ke depan kamar Pek Hang, lalu mulai mengetuk pintu. Dari balik ruangan terdengar suara sahutan dari Pek Hang. Siapa di situ Teng Chuan ada urusan apa? Pek Chiampu menemukan bahwa anggota Kepang yang bertugas di gedung lapisan ketiga amat mencurigakan, ia bersama Seng Susho telah segera melakukan pemeriksaan. Tecu merasa kejadian ini amat gawat dan berbahaya, bila terjadi sesuatu perubahan tentu luar biasa sekali, maka sengaja Tecu datang memberitahukan hal ini kepada Subo. Baik, aku sudah tahu. Tecu akan berjaga di luar ruangan jika Subo hendak memberi perintah harap segera disampaikan, Tecu segera akan menyusul kemari. Pelan-pelan pintu ruangan terbuka dan Pek Hang pun munculkan diri, katanya. Teng Chuan, tak kusangka kalian semua begitu setianya kepada perguruan, walaupun hatiku merasa amat bersedih hati, tapi dengan cepat telah memperoleh pula hiburan yang besar. Tecu sudah banyak menerima budi kebaikan dari perguruan, meskipun badan harus hancur, budi ini belum tentu bisa terbalaskan. Pek Hang menghela nafas panjang. Teng Chuan katanya, sekarang kau adalah seorang Chiang Bun Jin dari perguruan Bu Hek Bun, aku yang menjadi Subo mu sudah seharus nfa melindungi keselamatanmu Teng Chuan, mari kita bersama-sama duduk di ruang tengah sambil menantikan kedatangan mereka. Tecu tak berani, lebih baik Subo beristirahat saja di dalam kamar Pek Hang tertawa getir. Teng Chuan, aku membutuhkan sesuatu yang merepotkan, yaa hanya kerepotan dapat mengurangi rasa sedih yang mencekam dalam hatiku. Teng Chuan tidak berani berbicara lagi, setelah mengiyakan dia pun mengundurkan diri ke samping. Dalam pada itu, Pek, Bu He dan Seng Tiong tak telah lari masuk ke gedung tingkat ketiga dengan langkah tergesa-gesa. Suasana di dalam ruangan itu sunyi senyap tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Seng Tiong gak mendeham berat-berat, kemudian menegur. Adakah seseorang di sini? Berulang kali ia berteriak, namun tiada jawaban yang kedengaran. Paras muka Seng Tiong gak segera berubah hebat, katanya kemudian. Loh ya cu, tampaknya dugaanmu benar. Tiba-tiba Pek, Bu He melompat ke depan dan menyelingap masuk ke tengah ruangan. Mendadak cahaya tajam berkelebat lewat, tiga titik cahaya putih dengan kecepatan luar biasa menyergap diri mereka. Waktu itu malam hari sudah menjelang tiba, pemandangan di sekeliling tempat itu sudah mulai kabur. Tiga bilah pisau terbang itu menyambar lewat dari sisi tubuh mereka dan tera-a-ang. Tera-a-ang. Tera-ang diiringi tiga kali dentingan nyaring ketiga batang senjata tersebut bersama-sama menancap di atas tiang penyangga ruangan. Dengan sinar metu, tajam Pek, Bu He mengawasi kebalik kegelapan di mana senjata rahasia itu berasal, kemudian pelan-pelan berseru. Sobat, caramu yang bermain sembunyi macam cucu kura-kura, apakah tidak terasa sebagai perbuatan, seorang manusia rendah yang tidak tahu malu? Tiba-tiba dari balik kegelapan menyelingap keluar dua sosok bayangan manusia yang langsung melompat naik ke atas atap rumah. Seng Tiong tak segera mengayunkan tangannya ke muka, dua titik batang senjata rahasia bunga teratai besi dengan cepat meluncur ke depan. Senjata rahasia bunga teratai besi dari perguruan Bu Hekbun merupakan ilmu sakti dari dunia persilatan, secepat sambaran kilat kedua biji senjata rahasia itu meluncur ke depan. Suara mengaduh bergema memecahkan keheningan, sesosok bayangan manusia segera terjungkal ke bawah dari atas atap rumah, tapi orang yang berjalan di belakangnya karena terhalang oleh rekannya di depan, buru-buru merendahkan diri dan menghindarkan diri dari serangan tersebut. Dengan kecepatan tinggi Seng Tiong tak melompat ke depan dan menyambar ke samping laki-laki yang terhajar oleh senjata rahasia bunga teratai besi itu. Senjata rahasia bunga teratai besi itu bersarang telak di dada sebelah kiri lelaki itu sehingga masuk separuhnya, darah segar segera berhamburan keluar membasahi tubuhnya. Lelaki itu masih berusaha untuk meronta dan mencoba bangkit berdiri, tapi sebuah totokan dari Seng Tiong gak segera merobohkan dirinya. Pek Buwe sendiri cuma berdiri tak berkutik, dia membiarkan lelaki yang seorang lagi kabur meninggalkan tempat itu. Seng Tiong gak yang menyaksikan kejadian itu, segera menegur dengan kening berkerut, Loh Ciam Pua, kenapa kau lepaskan dia? Seorang saja sudah lebih dari cukup, buat apa musti menahan kedua-duanya? Mereka tak lebih cuma manusia kelas 3, percuma menahan mereka terlalu banyak, sebaliknya justru akan memancing perhatian dan rasa khawatir mereka. Sekarang kita, musti mencari dulu orang-orang kepang sebelum bertindak lebih jauh. Loh Yacu, orang-orang ini semuanya bukan orang kepang. Semoga saja apa yang Lohu duga tidak keliru. Apa yang diduga Pek Buwe memang tidak salah, dari dalam sebuah ruangan yang amat rahasia mereka berdua berhasil menemukan 3 orang anggota kepang. Cuma saja ketiga orang anggota kepang itu telah berubah menjadi 3 sosok mayat. Pek Buwe segera membuat obor dan memeriksa mayat mereka tampak paras muka ketiga anggota kepang itu sudah berubah menjadi hijau ke biru-biruan, agaknya. Kematian mereka disebabkan oleh senjata beracun yang sangat jahat. Setelah memeriksa sekian lama atas ketiga sosok mayat itu, Pek Buwe menghela nafas panjang, katanya, mari kita pergi saja. Mereka sudah mati semua bisik senti onggak. Pek Buwe mendengus. Paling tidak sudah 4 jam lamanya mereka menghembuskan nafas yang penghabisan. Apa yang menyebabkan kematian mereka? Terkena semacam senjata rahasia yang amat beracun, senjata rahasia itu biasanya disebut jarum ekor kalajengking, racun yang dipoleskan di ujung jarum itu sangat berbahaya, begitu ketemu darah lantas merenggut nyawa. Perlu tidak kita laporkan peristiwa ini kepada Ye Uto Wucupek, Buwe mengangguk. Kita harus melaporkan hal ini kepadanya bahkan lebih cepat lebih baik, sebab mereka mempunyai senjata rahasia jarum ekor kalajengking yang amat beracun, itu berarti mereka bisa membunuh orang tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Loya cuma sakah jarum ekor kalajengking itu sedemikian lihainya. Benda itu asalnya datang dari lemwang, dulunya dipakai sebagai senjata tuluk orang-orang suku Biau, kemudian telah dirubah orang menjadi semacam senjata pembidik otomatis yang diperlengkapi pegas tinggi, sambaran jarumnya tidak menimbulkan suara, bentuknya macam ekor kalah beracun dan panjangnya cuma tiga haun. Jarang ada orang yang bisa meloloskan diri dari sergapan senjata rahasia tersebut. Kalau begitu, sergapan senjata rahasia tersebut sulit diatasi? Bukan berarti tidak bisa diatasi, setiap benda tentu memiliki kelemahan, demikian juga dengan senjata rahasia tersebut. Lantaran bentuknya yang amat kecil dan lembut maka jarak bidiknya tak bisa jauh, untuk memperoleh hasil yang baik, orang harus memlidiknya dari jarak delapan dipadari seng korban. Sungguh luas pengetahuan loyacu, Boampo betul-betul merasa kagum puji seng Tiongak kemudian. Pek, Bue menghela nafas panjang. A-a-a-i. Tiongak, jangan berkata begitu, ucapanmu bisa bikinmu kalau menjadi panas saja, hayo kita berangkat. Bagaimana dengan orang ini? Bawa saja, banyak persoalan ingin kita ketahui dari mulutnya. Seng Tiongak segera membopong orang itu, kemudian katanya kembali, Lociampua, kita akan kemana? Ke halaman kedua lebih dahulu, kita lihat apakah Yeulip telah datang atau belum seraya berkata ia melangkah lebih dahulu. Lociampua seng Tiongak kembali berbisik, anggota Kepang yang berjaga di halaman belakang sudah dibunuh orang, bagaimana dengan ketiga orang anggota Kepang yang berjaga di halaman depan? Yang bertugas di halaman depan masih sehat walafiat, tak seorang pun yang cedera. Ketika mereka memasuki halaman lapis kedua, tampaklah cahaya lampu menerangi seluruh ruangan, sedang di tengah halaman penuh berkumpul anggota Kepang. Agaknya orang-orang itu semuanya kenal dengan Pek BWE, ketika menyaksikan kedatangannya masing-masing lantas menyapa dan saling menganggukan kepalanya. Pek BWE membawa seng Tiongak langsung menuju ke ruangan tengah. Waktu itu Pek Hang sudah duduk di kursi kebesaran di tengah ruangan, di sampingnya berdiri tengcuan. Ketika itu Hun Tauju dari perkumpulan Kepang cabang kota Xiangyang, si kaitan emas Ye Ulip sedang berbisik-bisik dengan tengcuan dengan wajah serius, sewaktu dilihatnya Pek BWE dan seng Tiongak muncul sambil menggendong seorang lelaki asing, ia segera bangkit berdiri dan menyongsong kedatangan mereka. Pek, ya bagaimana nasib ketiga orang anggota Kepang yang bertugas di halaman belakang? Semuanya telah ketimpa musibah Ye Ulip segera menghela nafas panjang. A-a-a-a-a-i akulah yang salah, akulah yang salah, seharusnya aku sendiri yang mesti bertugas di tempat. Saudara Ye U, kau tak perlu menegur diri sendiri lagi Hibur Pek BWE, kalau dibilang teledor maka aku jauh lebih teledor daripadamu, tanggung jawab ini sudah seharusnya aku yang pikul. Pek, ya, aku telah mengirim surat kepada Pangcu dan memohon dia orang tua agar datang kemari lebih awal, A-a-a-i. Perubahan yang terjadi di tempat ini terlalu banyak. Tampaknya aku tak akan mampu menghadapi kesemuanya ini seorang diri. Untung saja Tiong gak berhasil meringkus salah seorang di antara mereka, mari kita tanyai dirinya lebih dulu. Ye Ulip manggut-manggut. Seng ya. Ujarnya kemudian, lepaskan dam dan tolong bebaskan dulu jalan darahnya. Seng Tiong gak manggut-manggut, dia menurunkan laki-laki itu dari atas bahunya dan menepuk bebas jalan darahnya yang tertotok. Dengan metu membara merah, Ye Ulip menegur dengan suara dingin. Bocah keparat, dengarkan baik-baik kau telah membinasakan tiga orang anak buahku yang membuat kemarahan aku si pengemis meluap, asal sepatah kata saja kau berani berbohong, segera ku korek keluar sebelah matamu lebih dahulu. Setelah jalan darahnya dibebaskan, laki-laki itu menggerakkan lengannya sebentar, kemudian menjawab. Pengemis busuk, lebih baik jangan berlagak sok di depan bapakmu, jika kau sanggup mengorek sepatah kata saja dari mulutku, anggap saja kasih pengemis busuk memang betul-betul berkepandaian tinggi. Mencorong sinar tajam dari balik metu Ye Ulip, dia segera mencengkeram lengan kanan laki-laki itu, kemudian serunya. Baik, anggap saja kau memang hebat, aku berharap kau bukan cuma berlagak di mulut belaka. Sepasang tangannya segera meremas sepenuh tenaga, kereak lengan kanan laki-laki itu segera menjadi dua bagian. Ternyata laki-laki itu memang perkasa, meskipun lengan kanannya dipatahkan, ternyata merintih pun tidak. Melihat itu, kontan saja Ye Ulip tertawa dingin. Bocah keparat kau memang hebat, aku si pengemis tidak percaya kalau tubuhmu terbuat dari besi dan baja, kali ini aku pengemis akan mengorek keluar matamu. Tangan kanannya menyambar ke depan, siap mengorek metu kanan laki-laki itu. Ye Ulip tertegun, ketika ia mencoba untuk memeriksa, sendiri, betul juga, sekujur badan lelaki itu sudah beruban menjadi hitam pekat, jelas ia telah menelan obat beracun bahkan sudah keracunan yang mengakibatkan jiwanya melayang. Sambil menurunkan kembali mayat orang itu ke tanah, air muka Ye Ulip berubah menjadi murung bercampur sedih, katanya. A. 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 I. Ibaratnya perahu terbalik di dalam selokan, aku tidak mengira kalau keparat ini telan menyembunyikan kapsul berisi cairan racun jahat di antara sela-sela giginya. Inilah yang dinamakan sekali salah melangkah, selanjutnya salah langkah terus-menerus, dengan kekalahan yang kita perbuat sekarang, maka segala sesuatunya kita bakal berada dalam perhitungan musuh. Sudah lima tahun aku menjabat sebagai Hun Tau Cu dari kota Xiangyang, tapi selama lima tahun ini segala sesuatunya berjalan aman dan tak pernah terjadi sesuatu apapun, baru saja Pang Cu menyerahkan sebuah tugas kepadaku. Aku sudah melaksanakannya dalam keadaan begini, A. A. Imana aku punya muka untuk berjumpa lagi dengan Pang Cu. Ye U Tau Cu, kau tak usah bersedih hati, musuh kita berada dalam kegelapan dan kita justru di tempat terang, kera kerja mereka cukup keji dan hebat, dalam hal ini kau tak bisa disalahkan coba kau lihat, bahkan loho pun berhasil dipecundangi olehnya. Tanda petik. Sesudah berhenti sejenak, terusnya. Cuma kita masih belum gagal total. Ye U Lip kembali tertawa getir, katanya kemudian. Kita belum gagal total tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Tiga orang anggau tekepang kami telah dijaga lorang, sedang jejak musuh pun tidak berhasil kita ketahui, apakah ini tidak terhitung sesuatu kekalahan yang mengenaskan. Agaknya rasa sedih, gundah yang mencekam perasaannya sudah mencapai titik puncak, hingga wajahnya ikut berubah menjadi hijau membesi dan tubuhnya agak menggigil. Pek Hang yang selama ini membungkam, segera menghembuskan napas panjang, katanya. Ye U To Chu, kau tak usah bersedih hati, andai kata Pang Chu kalian menanyakan masalah ini, kami akan memikul tanggung jawab ini. Paras muka Ye U Lip pelan-pelan berubah menjadi tenang kembali, biar beluru dia bangkit memberi hormat. Terima kasih Hujin serunya cepat. Ye U To Chu. Yang lewat kini sudah lewat, mari kita selesaikan dulu mayat dari ketiga orang rekan Kepang sebelum melakukan perundingan lebih lanjut usul PBWE. Bah ya, tiga orang saudara yang ketimpa musibah akan diselesaikan oleh Kepang, yang penting kita sekarang justru adalah care untuk menghadapi mereka, kita mesti mempersiapkan diri baik-baik agar jangan sampai terjadi sesuatu lagi. Soal ini aku mengerti, kerepotan yang menimpa diriku selama ini sudah cukup memedihkan hatiku, maka aku pikir, kita tak boleh memberi kesempatan lagi bagi mereka di kemudian hari. Bah ya, pengetahuanmu sangat luas, tolong carilah sesuatu akal untuk mengatasi masalah ini, aku akan mengaturkan dulu penyelesaian dari ketiga layon saudara-saudara yang ketimpa musibah. Seusai berkata, dia lantas bangkit dan mengundurkan diri dari ruangan itu. Memandang bayangan punggung Ye Ulip yang buru-buru berlalu, Pek Hang berbisik. Ayah, apakah kau berhasil menemukan sesuatu titik terang? Di pihak manakah yang melakukan perbuatan keji ini? Belum PBWE menggeleng. Ayah, masakah dengan pengetahuanmu yang begitu luas kau tidak berhasil melacaki asal-usul mereka? A-a-a-a-i. Hang Ji sudah puluhan tahun bapakmu melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, aku tak berani mengatakan pengetahuanku amat luas, tapi aku percaya banyak masalah yang kupahami, tapi persoalan yang kita hadapi sekarang betul-betul luar biasa bukan saja jejak mereka sukar dilacaki, bahkan asal-usul dan ilmu silat mereka pun tak bisa ku ketahui dengan pasti. Loh ya cu selaseng tiongak, aku dengar Kepang merupakan suatu organisasi yang paling tajam pendengarannya, mungkin mereka lebih tahu daripada kita. A-a-i. Yang menakutkan justru berada di sini, jika pihak Kepang sampai tahu, mereka pun tak akan menderita kerugian sebesar ini. Ayah, Lantas apa yang mesti kita lakukan sekarang ke Luh Pek Hang? Hang Ji bila menghadapi persoalan maha besar seperti ini, semakin kau tenang semakin mudah persoalan itu diatasi, aku tahu bahwa gerakan mereka ditunjang oleh suatu penyusunan rencana yang amat sempurna, sekalipun demikian mereka telah kelupaan juga di dalam beberapa masalah. Apa saja yang mereka lupakan? Mungkinkah persoalan itu penting tukas seng tiongak? Sampai sekarang Lohu belum berani memastikan, tapi aku yakin mereka pasti akan teledor dalam satu hal, dan keteledoran tersebut kemungkinan besar akan mendatangkan kerugian yang fatal untuk mereka sendiri. Tapi keteledoran macam apa itu? Sebetulnya mereka telah merasakannya, cuma kita belum berhasil menemukannya saja. Ayah, aku tahu keteledoran mereka, tiba-tiba Pak Hang berseru nyaring. Kau tahu, coba katakan. Ayah, kata orang bila membabat rumput tidak ke akar-akarnya bila musim semi tiba rumput pun akan tumbuh kembali. Aku yakin pasti akan membabat rumput sampai ke akar-akarnya, mereka pasti hendak membunuh mati kita semua. Hang Ji, jika persoalannya sederhana ini, bukan keteledoran namanya. Kalau bukan suatu keteledoran, apa pula namanya? Itu namanya suatu kesalahan yang fatal, jika mereka seharusnya membunuh kita dan tidak berhasil menyelesaikan jiwa kita semua, maka persoalan ini tidak seharusnya terjadi. Dewasa ini mereka hanya berusaha untuk menutupi keteledoran tersebut. Kita tak akan menduga bagaimana kira mereka untuk menutupi keteledoran itu? Lantas kecuali ingin membunuh kita semua apapula tujuan mereka yang dengan menyusup kemari PBWE gelengkan kepalanya berulang kali. Tak mungkin mereka ingin membunuh kita, jarum ekor kala yang mereka bawa merupakan senjata rahasia yang paling meracun di dunia ini, begitu ketemu darah lantas merenggut nyawa, senjata rahasia semacam ini bukan saja tidak menimbulkan suara sewaktu dibidikkan sewaktu menyambar pun tidak membawa desingan angin serangan, bila tujuan mereka ingin menyergap kita rasanya tak nanti kita bisa lolos dengan selamat. Paling tidak, mereka toh punya kesempatan untuk membunuh Tiongak serta Teng Cuan Seng Tiong gak segera menghembuskan napas panjang, ujarnya. Apa yang dikatakan Bek Lo Yacu memang benar, waktu itu baik aku maupun Teng Cuan sedikit pun tidak melakukan persiapan apa-apa, seandainya mereka berniat untuk menyergap kami dengan ekor kalanya, aku yakin aku serta Teng Cuan Sutip sudah tewas secara mengerikan di ujung jarum tersebut di saat itu juga. Kalau begitu kedatangan mereka memang betul-betul karena tujuan lain seru Pek Hang. Hong Ji kata Pek BWS sambil menghembuskan napas panjang, dalam menghadapi pelbagai persoalan, kau tak boleh cepat mengambil kesimpulan, pikirkan dulu masak-masak sebelum mengambil seutas kesimpulan yang akan menjadi dasar keputusanmu. Ayah, aku betul-betul tak habis mengerti sebetulnya apa yang hendak mereka lakukan. Inilah sebab yang mesti kita selidiki sekarang. Padahal asal mereka bereskan nyawa kita semua, bukankah persoalannya akan beres dengan sendirinya? Pek BWS goyangkan tangannya berulang kali mencegah ia berbicara lebih lanjut, katanya, Hang Ji, kau tak usah berbicara lagi, biar kupikirkan dulu sebaik-baiknya. Untuk sesaat suasana dalam ruangan itu pulih kembali dalam keheningan, sedemikian heningnya sehingga tak terdengar sedikit suara pun. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang memecahkan keheningan, menyusul ye ulip muncul dengan langkah tergesa-gesa. Bagaimana dengan jenazah ketiga orang saudara itu Pek BWS segera menegur? Telah dimasukkan ke dalam peti mati, dari tubuh salah seorang di antara mereka aku berhasil menemukan sebatang senjata rahasia. Macam apakah senjata rahasia itu? Sebatang jarum beracun yang amat lembut dan kecil, belum pernah ku jumpai jarum semacam ini, mungkin inilah jarum ekor kalayang Pekia maksudkan tadi. Coba berikan kepadaku. Dari sakunya ye ulip mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari kain putih dan membukanya. Di bawah sinar lentera, dapat dilihat jarum itu panjangnya cuma tiga hun, bentuknya memang mirip sekali dengan jurus seekor kalajengking. Setelah melihat sejenak, Pek BWS berkata, Betul, inilah jurus ekor kalayang termasyur karena kekejian dan kelihayanya. Baik kata ye ulip pula sambil membungkus kembali jarum ekor kalayang itu, asal ada jurus ekor kalayang ini sebagai bukti, kita bisa berusaha melacaki jejak seng pembunuh dari sini. Pek BWS memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu katanya, ye utau cu, perintahkan kepada mereka untuk bubar saja. Baik aku telah memerintahkan kepada mereka untuk melakukan penggeledahan besar-besaran, dalam gedung ini sudah tidak ditemukan jejak musuh lagi. Tiba-tiba Teng Chuan menjura, lalu katanya, Ye utau cu, gara-gara persoalan buhek bun kami, perkumpulan Anda harus kehilangan tiga orang saudara, kejadian ini sungguh membuat hati kami tak tenang, terimalah rasa terima kasih kami lebih dulu. Ye utau cu, Teng Chuan telah menerima jabatan Chiang Bun Jin dari perguruan buhek bun pek, buwe segera menerangkan. Ye ulip segera membungkukan badannya memberi hormat. Menjumpai Chiang Bun Jin serunya. Teng Chuan membalas hormat, lalu berkata, tidak berani, tidak berani, budi kebaikan yang diberikan perkumpulan Anda kepada buhek bun, tak akan kami lupakan untuk selamanya. Ucapan Teng Chiang Bun Jin terlalu serius, berulang kali Pang Cu telah memberitahukan kepada kami bahwa buhek bun pernah melepaskan budi pertolongan kepada Kek Pang, seandainya bukan bantuan dari Chiang Bun Jin yang berhasil meletai pertikaian antara perkumpulan Kek Pang dengan Pek Kau, mungkin Kek Pang sudah tak bisa mempertahankan organisasi besar ini, sudah 30 tahun Pang Cu kami menjabat kedudukan ini, tapi belum pernah menerima budi kebaikan orang lain, satu-satunya budi kebaikan datangnya justru dari pihak buhek bun, maka Pang Cu kami selalu mengingat kejadian itu di dalam hati. Karenanya setiap kali beliau berkunjung ke kota siang yang ini selalu memberi pesan agar aku bisa banyak membantu buhek bun, jadi terhadap bantuan kami ini, harap Chiang Bun Jin tak usah memikirkannya selalu di hati. Teng Chuan menghela nafas panjang. A-a-a-ai. Dalam semalam suntuk buhek bun ketimpa. Musibah, bukan saja bangunan kami porak-poranda. Anggota perguruan pun banyak yang tewas, sekalipun Teng Chuan menjabat kedudukan ketua atas dasar pesan Chiang Bun Jin, namun aku sadar bahwa usiaku masih muda dan pengalamanku masih cetek, di kemudian hari masih banyak bantuan yang kami harapkan dari Yew Tau Chu. Aku pengemis tak berani menerimanya, kini musibah yang menimpa perguruan kalian telah kulaporkan kepada Pang Chu, aku yakin dalam beberapa hari mendatang sekalipun Pang Chu tidak datang sendiri, beliau pasti akan mengutus beberapa orang tiang lo untuk menyusul kemari, dewasa ini meskipun anggota kantor cabang kami tak sedikit jumlahnya, akan tetapi yang betul-betul jago hanya beberapa orang, dalam soal perlindungan otomatis tidak cukup sempurna, karena itu kami mohon Tiong Hu Jain dan Chiang Bun Jin suka bertindak lebih hati-hati, Yew Lip ingin mohon diri lebih dahulu. Pek Hang segera bangkit berdiri sambil menyatakan rasa terima kasihnya atas perhatian mereka. Yew Lip pun setelah basa-basi sejenak, segera membawa para anak buahnya meninggalkan tempat itu. Sepeninggal para jago kei pang, Pek Bwe duduk kembali di kursinya sambil bergumam. Terhadap bocah itu, mau tak mau lohu harus merasa kagum juga. Ayah maksudkan siapa? Chu Siow Hong? Bocah ini benar-benar adalah seorang jago lihai yang berotak cerdas. Kok bisa begitu? Ia bisa menduga kalau ada musuh yang bakal menguntik diriku, dan lagi dia pun bisa menduga kalau di sini banyak. Terdapat met-metel lawan, maka setelah memberi pesan segera pergi meninggalkan tempat ini. Loh ya Chu, kalau bukan pengalamanmu luas, mungkin kita semua sudah ketimpa musibah kata Seng Tiongak kemudian. Ini pun berkat peringatan kalian kepadaku, Seandainya kalian tidak bercerita kalau telah bertemu dengan seorang anggota Kek Pang, aku pun tak akan curiga. Anak murid Kek Pang selalu bertindak jujur dan terbuka, kecuali merasakan sesuatu keadaan gawat, jarang sekali mereka akan menyembunyikan diri di tempat kegelapan. Tiga orang anggota Kek Pang yang bertugas di halaman depan selalu bercakap-cakap sambil bergurau, mana mungkin di halaman belakang cuma seorang yang menyambut kalian, dan lagi setelah kalian berkeliling satu lingkaran, hanya dia seorang yang kalian temukan. A-A-A-I Berhati-hati di segala tempat memang suatu ucapan yang tepat, malam ini kembali kita pelajari suatu pengalaman yang luar biasa. Tapi pelajaran ini harus dibayar dengan nyawa tiga orang anggota Kek Pang, rasanya suatu pengorbanan yang terlampau besar. Jarum ekor kala begitu jahat dan kejunya, bila mereka menyergap dari kegelapan sungguh membuat kita susah untuk menghadapinya ke Luh Pek Hang sambil mengemukakan kekhawatirannya. Jarum ekor kala adalah senjata rahasia yang dilarang untuk digunakan oleh umat persilatan. Setiap orang yang mempergunakan senjata rahasia semacam ini, mereka akan menjadi musuh umum dari umat persilatan, sudah puluhan tahun lamanya benda itu tak pernah muncul dalam dunia. Persilatan, sungguh tak disangka malam ini kita harus menjumpainya. Itu pun lebih baik kata Seng Tiongak, dengan dipergunakannya senjata rahasia beracun itu berarti terungkaplah asal-usul mereka, asal kita melakukan pelacakan dari jarum ekor kala tersebut, rasanya tak sulit untuk menemukan sumber mereka. Pek BWM menghela napas panjang. Apalagi yang berhasil diraih sekarang hanya bisa dianggap sebagai suatu titik terang, sampai kini masih belum memungkinkan buat kita untuk melakukan pelacakan tersebut, lebih baik kita menunggu kesempatan yang lain katanya. Apalagi yang harus kita tunggu tanya Pek Heng? Menunggu sampai tibanya Pangcu dari Kepang. Dewasa ini kekuatan Bu Hekbun telah mengalami kerugian yang parah, untuk sesaat tak mungkin kekuatan kita dapat pulih seperti sedia kala, jika ingin melakukan penyelidikan atas masalah ini, kita harus menggantungkan bantuan dari Kepang, itulah sebabnya persoalan ini kita rundingkan kembali setelah kedatangan Pangcu dari Kepang nanti. Bagaimana dengan Siaw Hang tanya Pek Heng lagi? Jangan terlampau menguaptirkan Siaw Hang, bocah ini. Cerdas dan hebat aku percaya dia masih sanggup untuk mengatasi pelbagai perubahan situasi. Tanda petik. Ditatapnya Seng Tiongak dan Teng Cuan sekejap, kemudian ujarnya lebih jauh. Kita semua harus beristirahat secukupnya, kita harus baik-baik menjaga kondisi badan sebab dalam keadaan. Seperti ini, setiap saat mungkin akan terjadi perubahan, musuh pun setiap saat bisa menyerbu kemari dalam jumlah besar, kita tak bisa hanya menggantungkan kekuatan dari Kepang saja, tempat ini hanya sebuah kantor cabang, tak mungkin ada banyak jago lihai yang bisa membantu kita. Terima kasih atas petunjuk Ciam Pua Seng Tiongak dan Teng Cuan segera menjura. Nah, sekarang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, kalau tidur pertingkat kewaspadaan masing-masing, kita tak akan mampu untuk menahan pukulan macam apapun. Terima kasih atas petunjuk Ciam Pua Seng Tiongak dan Teng Cuan. Terima kasih atas petunjuk Ciam Tiongak dan Teng Cuan.